hai 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 oh yes Sampai lagi di channel kami sekarang kita akan membahas menitang HP flagship ya Samsung jadi kalau buat temen-temen misalkan iPhone ataupun Huawei ataupun sejenisnya yang ada NFC nya itu sering terjadi green screen ya jadi kadang hijau kadang gak mau nyala salah salah satu contohnya seperti ini cover udah saya buka baut-baut udah saya buka nah dia nyala tapi nge-break ya jadi lampunya nih kita flashnya tuh jadi cuma layar ini doang jadi kalau udah kayak gini kondisi layar udah retak harapannya sangat rendah bisa nyala kembali coba temen-temen lepas ada backdoor baut-baut kemudian NFC ini dilepas ya ini kan masih error nah baterai masih nempel nah ini kan nggak bisa dimatiin ya tuh ya ijo hilang ijo nah ini temen-temen lepas aja fleksibelnya diemin dulu biar arusnya habis hilang di area CPU-CPU nya dan kapasitor dan koil-koil arusnya habis di amin dulu ini biasanya terjadi pada lcd pixel yang udah putus efek jatuh efek kertak ya dan bisa jadi dari gransin itu disebabkan dari NFC ya Hai jadi kadang nc-nya masih normal ya tapi di jalur baru pada bagian sini ada yang error ya sehingga kalau ini dipasang dia menjadi grand screen harus dipasang ambil kasih PWM tapi kalau misalkan ini dilepas dia tanpa PWM pun dia normal ya teman-teman video prakteknya udah di-upload juga silahkan like dan klik subscribe nah oke kita setelah cd seperti ini coba kita pasang kembali fleksibelnya ya jadi usahakan baterainya masih ada jadi kalau mau ngetes kayak gini baterainya udah habis nanti susah bingung jadi baterainya masih ada nah kalau udah dicabutkan otomatis setiap arusnya habis maka mati ya sekarang coba kita nyalain apakah bisa menyala kembali ya layarnya yang penting menyala ya 123 bergetar nah nyala kan jadi tuh cara mengakali LCD mati blank ya ataupun yang kasus sudah berat grand screen gelap dan lain sebagainya temen-temen buka backdoor ya dan baut dan MCC ya Nah ini udah grand screen separoh ya jadi ini udah parah tapi ini kadang bisa normal ya kalau dibantu PWM bisa normal video prakteknya udah ada tuh disentuh masih bisa masih oke ya ini memang saya beli waktu itu memang udah pecah ya teman-teman udah retak cuman ini tombolnya udah mulai nambah sendiri jadi kalau misalnya ada yang membuat konten tombol tidak menyebar ya kalau misalkan kacanya nggak pecah dia memang nggak nyebar tapi kalau udah kasanya pecah terus ada tumpel dia bakalan dijamin nyebar ya makanya kadang buru-buru ada yang diposting dijual ya oke cukup sekian terima kasih coba temen-temen dilepas baterai kemudian dinyalakan lagi kemudian download aplikasi PEM free ya dia akan kembali normal ya ini yang saya harapkan pakai S9 juga udah saya aktifkan PWM free nya kalau nggak diaktifkan dia akan grand screen dan tidak akan membuka ke menu saya mau kembali ya Hai coba kita cabut nih saya nyalain lagi kecukup sekian terima kasih next video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.